Kabar mengejutkan dari Panji Petualang karena kondisinya yang kurus. Padahal, sebelumnya dia tampak gempal, belakangan diketahui, Panji Petualang mengidap diabetes. Padahal, usianya masih terbilang masih muda yakni 34 tahun, dia bercerita, awal mula dia difonis diabetes setelah mendapati tubuhnya kurus dalam begitu cepat, dari 85 kg ke 50 kg dalam waktu beberapa bulan saja, kemudian, dia memeriksakan kondisinya ke dokter. Betapa kagetnya dia, kadar gula dalam darahnya mencapai 500. Saat ini, dia menjalani pengobatan terapi secara herbal untuk menstabilkan kembali gula dalam darahnya. Terus, kalau misalkan nanti masih gejala terus terjadi, bisa pakai herbal juga, disarankan sama dokter Fanny. Jadi dokter juga nyaranin, nggak cuma pakai obat-obatan medis, pakai obatan herbal juga, itu juga boleh diiftiariin, mah, gitu. Sampai akhirnya, saya teg, bingung, udah setiap orang teg, ketika lihat saya bikin vlog, apanya kurus-kurus ting, apanya kurus-kurus ting, cepat-cepat ting, kurus, nah, saya teg, diabet, gitu. Terusnya dari berapa sih, kan, penurunan berat badannya? Dari 85, sekarang teg, 55 sampai 60. Dalam jangka waktu berapa lama? 5 bulanan. Dari puasa, sejak puasa ETA, dari bulan puasa sebelum puasanya, di jalannya sampai sekarang berarti berapa bulan, ada kali 5 bulannya, gitu, gitu. Nah, yang lainnya, penyakit pikiran, biasa lo, Bang Utang. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!